Intro Ayo Pak Ibu yang dari Butan itu, apa yang perlu disampaikan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minta maaf Ustaz, saya ini cengeng Ya Ibu, mari Ibu, bagus Ibu Itu hal punya haru, karena memang tidak pernah ketemu semacam ini Nangisnya bukan nangis sedih, tapi terharu bahagia sekali saya diterima di sini Diterima dengan baik, dilayani dengan baik Ibu datang hari Selasa ya? Iya Pak Ustaz Selasa di sini, mau ketemu saya kebetulan Saya beberapa hari ini pergi-pergi terus Maring berjakarta, pulang dari Jakarta, terus ke Surabaya Jumat pagi baru datang Ya, dari ganti hari Patang Ya, terus pengajian Sabtu, ada pertemuan lagi Haru ketemu sekarang ini, Bapak dan Ibu ini Mari Ibu, apa yang perlu disampaikan Ibu? Alhamdulillah di daerah kami, di desa ya, di desa kami sudah mengadakan kajian, walaupun baru beberapa orang Ustaz ya Mohon namanya Ibu, mohon maaf Nama saya Baroro Farid Ibu Baroro Farid Dalam kajian ada yang belum selesai, belum paham, jadi yang perlu ditanyakan di sini Apakah ada tuntunannya seorang perempuan sholat jumat dan sholatnya itu hanya dua rekaat? Soalnya di situ terjadi, apa namanya Ya, beda pendapat Jadi kita mencari di tuntunan, di brosur dan di hadis-hadis Itu semua tidak ada Tapi salah satu itu masih bersikuku bahwa Kalau hari Jumat sholatnya cukup dua rekaat Jadi mohon penjelasannya Ustaz Terus yang kedua Bagi seorang musafir Kalau mengerjakan sholat jama' takhir Yaitu maghrib dengan isa Yang manakah yang didahulukan? Ya, betul-betul Iya, ini ilmu Jadi kita minta penjelasan dengan sejelas-jelasnya Karena kita tidak lagi mengikuti pendapat-pendapat Kita sudah cukup beberapa tahun hanya mengikuti mengamalkan Syariat Islam itu hanya mengikuti pendapat atau hawa nafsu Terus ada pertanyaan titipan Ustaz ya Dari pendengar Dan ingin dijelaskan dengan sejelas-jelasnya Di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 Menjelaskan tentang sembelihannya ahli kitab Itu halal untuk Untuk kita dan halal Sembelihan kita juga halal untuk ahli kitab Apakah orang yang mengaku beragama Islam tapi belum sholat Sembelihannya itu Hukumnya bagaimana Ustaz? Jadi pendengar itu ingin dijelaskan dengan sejelas-jelasnya Terus Ustaz ya mohon tahu sianya Ini ada tuduhan ya Bahwa MTA ini dibiayai atau didanai dari luar negeri Terus termasuk kita juga ini Termasuk kami yang mengaji mengadakan kajian itu Di setiap bulannya mendapat Dana atau mendapat bulan Ya biaya Berapa Bu biayanya? Kami sudah menjelaskan itu semua tidak ada Jadi tapi ingin mendengar langsung keterangan dari Al-Ustaz Jadi begitu saja Ustaz Yam Dengan penjelasannya Ustaz Saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya jawab singkat Sholat Jumlah Bagi wanita atau pria Selalu dua rekaat Tidak ada sholat Jumlah Lebih dari dua rekaat Laki perempuan sama Kalau sholat Jumlah itu harus dua rekaat Nah itu kan Jamaat takhir Mahrib dan Ishak Mana yang didahulukan? Apa Ishak dulu atau Mahrib dulu? Ya Mahrib dulu Sholat itu rutanya mesti Mahrib terus Masuk sholat Ishak baru Mahrib Ya berarti Mahrib dulu baru sholat Ishak Sekalipun waktunya sudah waktu sholat Ishak Jika Jumatnya itu dikerjakan di rumah Apa? Sholat Jumatnya dikerjakan di rumah Sendirian Oh gitu ya itu beda kan Pertanyaannya beda dengan tadi Memang itu ada dua pendapat Ibu Pendapat ini tidak bisa dikompromikan Maka tidak perlu di Tanya Tanya Pertibatkan Orang yang tidak bisa sholat Jumlah Ke masjid Katanya sholatnya Duhur Ya sholat atau duhur Ya memang ada hadis Nabi Sholat Jumlah itu wajib Bagi setiap Muslim Wajib Muslim itu lagi atau? Perempuan Kecuali Nah itu kecuali Salah satu dia kecuali anak-anak Nah kalau ditanya Lah kok dikecualikan sholat Jumlah itu wajib Bagi Muslim kecuali anak-anak Lah kalau anak-anak selain sholat Jumlah apa wajib? Apa wajibnya hanya sholat Tidak wajibnya hanya sholat Jumlah saja Sholat Mahrib, Duhur, Ashar, Ishak wajib itu Ya tak? Jadi sholat Jumlah itu wajib Bagi setiap Muslim Dengan berjamaah Kecuali Ya itu tadi Anak-anak Wanita Kemudian Orang sakit Ya tak? Kemudian Amba Sahaya Rangu Safir Ya tak? Nah itu Mereka tidak wajib Sholat Jumlah Ada yang memahami Tidak wajib sholat Jumlahnya Karena tidak wajib sholat Jumlah Berarti dia sholat Duhur Yang satu memahami Karena sholat Jumlah itu wajib Dengan berjamaah Sholat Jumlahnya Tidak Apa? Sholat Jumlahnya tetap wajib Jamaahnya yang tidak wajib Karena bagaimana kalau jamaah wajib Bagi orang sakit Di rumah sakit Bagaimana harus jamaah Sholat Jumlah Tidak wajib Tidak wajib bagi musafir Bagaimana dia harus sholat Jumlah Kalau dia musafir Naik pesawat Tidak ada Tidak ada tempat untuk Jamaah Jumlah di pesawat sana Bagaimana sih harus sholat Dengan berjamaah Ya Tidak wajib Bagi Orang sakit Bagi musafir Orang musafir Bagi ambasahaya Bagi wanita Ya Tidak wajib disini Maksudnya tidak wajib Jamaahnya Jumlahnya tetap Wajib Di hadis lain Rasulullah menjelaskan Sebaik baik masjid Bagi wanita itu Di rumah Tapi jangan dilarang Kalau mau pergi ke Masjid Kalau mau ke masjid Dilarang memakai Wangi-wangian Wangi-wangian Dilarang Tapi ke masjid Mau sholat jumlah di masjid Boleh Nah itulah Karena ada perbedaan Pemahaman Walaupun dalilnya sama Ya sudah Saling menghormati Yang akan sholat duhur Ya sholat tuhur Yang yakinannya Yang tidak wajib Itu jamaahnya Tapi jumlahnya Tetap wajib Ya saya akan sholat jumlah Kalau sholat jumlah Ya dua rekaat Kalau sholat duhur Empat rekaat Sudah tidak perlu diramaikan Ya karena beda pendapat Kemudian Sembilan ahli kitab Memang betul Sembilan ahli kitab itu Disebut dalam surat Nah kita tadi Halal untuk orang Islam Ya ahli kitab Sembilan kita juga halal Untuk mereka Nah bagaimana Sembilan orang kafir Atau orang Islam Tetapi tidak Sholat Bisa berdua Katakan ibu ya Orang Islam tidak sholat Itu tidak ada Ibu Kalau orang Islam Mesti Sholat Kalau tidak sholat Kalau tidak sholat Mesti kafir Jadi jangan menanyakan Bagaimana sembilan orang Islam yang tidak sholat Maka saya jawab Maka saya jawab Orang Islam yang tidak sholat Tidak ada Nah sehingga Tidak perlu Ada jawaban Bagaimana Sembilan orang Islam yang tidak Tidak sholat Orang Islam tidak sholat Itu tidak ada Ya Maka sembilan orang Islam Halal Maka orang Islam itu Tidak ada yang tidak sholat Nah kalau tidak sholat Bukan orangnya Islam Kemudian Anda pendapat Atau orang mengatakan NTA Dibiayai dari luar Negeri Nah Nah itulah Orang itu hanya Katanya 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 Dari mulut ke mulut Sampaikan oleh Mulutnya Ini Memang ada Dari luar negeri juga ada Dari luar negeri Dari Jerman Dari Malaysia Yang Kadang-kadang kirim Zakatnya itu Kesini Ya Kadang-kadang Ya Dari Malaysia Kita kan Ada yang kuliah Di Malaysia Sana Tapi sekarang Sudah lulus Kalau kirim zakat Juga kesini Kalau itu Maksud sebagai Pembiayaan NTA Tidak benar Itu masih Rumayan Dari luar negeri Yang mengatakan Kiai itu Mengatakan NTA itu Dibiayai Mbae Setan KBW Jokrungu ini Karena disiarkan di radio Ya Setan Mbae Sisan malah Mbae Setan Membiayai Kasian NTA ini Berarti Mbae Setan ini Sugih bianget Nek Mbae Setan Membiayai Dakwah Ini berarti Daki Islam Ya Nah Nek Sengaku Islam Membenci Dengan Kegiatan Dakwah Ngungkuli Mbae Setan Maka Yang Begitu Tidak Perlu Didengar Ya Kamu Tidak Ngerti Tapi Berlagak Seperti Orang Mengerti Sengaku 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 Kamu Tidak Paham Tepati Tidak Mengakui Kalau Tidak Paham Kalau Menurut Imam Ghazali Kalau Ketemu Orang Yang Tidak Mengerti Tapi Dirinya Merasa Mengerti Tinggalkan Sengaku Serasa Dilatih Nih Wes Muni Muni Sak Karp Biayai Mbak Setan Dan Dibiayai Jadi Semua Kebohongan Kebohongan Yang Modelnya Warga Kita Indonesia Itu Bongso Menerima Berita Langsung Orang Islam Katut Walaupun Orang Islam Diarahkan Allah Inca Akum Fasikum Bin Apa In Fat Tabayan Kalau Kamu Menerima Berita Dalam Fasik Itu Tabayun Uji Kebenarannya Jangan Terus Tidak Paham Ikut Menyebarkan Ikut Menyebarkan Allah Mengatakan Siapa Suka Menyebarkan Berita Bohong Yang Paling Banyak Penyebarannya Paling Besar Dosanya Seterus Lagi Yang Setiap Yang Ngaji Kesini Dibiayai Itu Betul Kalau Ngaji Tidak Dibiayai Tidak Bisa Sampai Kesini Ibu Dari Buton Sampai Kesini Ada Biaya Enggak Mesti Dibiayai Mesti Dibiayai Tanpa Ada Biaya Mana Ibu Sampai Disini Dari Buton Dibiayai Dari NTA Bohong Ngawur Malah Yang Datang Kesini Disini Malah Suruh Ikut Membiayai Kegiatan Disitu Dijakan Kota Infak Untuk Radio Untuk TV Untuk Beli Apa Lahan Parkir Jadi Datang Kesini Malah Diajak Mari Kita Biayai Sabinillah Ini Ya Karena Ayatnya Menerangkan Begitu Coba Dibaca Surat Muhammad Ayat 38 Ayatnya Terangkan Begitu Itulah Mengamalkan Juga Memang Jiatu Biambwal Jangan Sampai Orang Ngaji Nenek Diwenei Tok Disitu Kamu Ngaji Bisa Keluarkan Untuk Kepentingan Sabinillah Ini Tapi Itu Baca Ayatnya Muhammad 38 Surat Ayat Ke 47 Ayat Ke 38 Ha Antum Ha Ula Itu Ta'una Litung Fi Kufisa Bilillah Faming Kum May Yab Khal Wa May Yab Khal Fain Nama Yab Khol An Nafsih Wallah Wani Wa Antum Fukara Wa Inta Tawallahu Yastab Dil Qawman Ghair Kum Summa La Yakunu Am Salakum Ingatlah Kamu Adalah Orang-orang Yang Diajak Untuk Menginfakkan Hartamu Di Jalan Allah Diajak Kamu Ngaji Di Sini Diajak Untuk Menginfakkan Hartamu Di Jalan Allah Termasuk Membiayai Perjalanan Ngaji Dari Buton Di Sini Itu Biaya Infak Untuk Sabilillah Di Jalan Allah Bukan Jalan Setan Ini Jalan Allah Terus Lalu Di Antara Kamu Ada Orang-orang Yang Kikir Ya Wamingku Mayab Khol Di Antara Kamu Ada Yang Kikir Bakil Ya Masuk Ngaji Tidak 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 Nengok Lanek Nonton Apa Keramean Wah Ditempo Apalagi Terus Dan Barang Siapa Kikir Maka Sesungguhnya Dia Kikir Terhadap Dirinya Sendiri Siapa Yang Kikir Bakil Tidak Merugikan Allah Tapi Merugikan Dirimu Sendiri Jadi Orang Kikir Orang Bakil Artinya Menginfakan Sesuatu Harta Yang Kalau Dienfakan Itu Manfaatnya Untuk Dirinya Sendiri Lekor Tidak Mau Berarti Itu Kikir Terhadap Dirinya Sendiri Bahwa Allah Mengatakan Siapa Yang Meminjami Allah Sampai Allah Menempatkan Diri Seolah Butuh Meminjami Allah Dengan Pinjaman Yang Baik Jadi Orang Yang Menginfakan Hartanya Di Jalan Allah Sampai Allah Mengatakan Meminjami Allah Minjam Mesti Dikembalikan Allah Mengembalikan Faiyudai Faulahu Asafan Kasiro Allah Mengembalikan Dengan Pengembalian Yang Lipat Ganda Lipat Ganda Yang Banyak Gitu Maka Jika Kamu Berpaling Dari Jalan Yang Benar Dia Akan Menggantikan Kamu Dengan Kaum Yang Lain Dan Mereka Tidak Akan Durhaka Seperti Kamu Diantara Kamu Diajak Menginfakan Harta Di Jalan Allah Itu Bakhil Siapa Yang Bakhil Akibat Kebakhil Hanya Itu Menimpa Dirinya Sendiri Kalau Allah Mengajak Membelanjakan Hartanya Menginfakan Hartanya Di Jalan Allah Bukan Allah Itu Miskin Ayat Kelanjutannya Allah Kaya Tapi Kamu Yang Fakir Yang Membutuhkan Allah Itu Kamu Ya Jadi Jangan Menganggap Allah Mengajak Membelanjai Artanya Di Jalan Allah Sekarang Allah Tidak Miskin Tidak Allah Kaya Kamu Yang Fakir Maka Allah Mengatakan Kalau Kamu Bakhil Diajak Menginfakan Hartamu Jangan Tidak Mau Allah Akan Menggantikan Suatu Generasi Yang Baik Yang Tidak Bakhil Seperti Kamu Yang Diganti Itu Suma Jadi Generasi Pengganti Nanti Tidak Seperti Bakhil Yang Diganti Tadi Artinya Di Jalan Allah Ini Kalau Ada Orang Yang Bakhil Jangan Dikira Jalan Allah Tengalami Jalan Buntu Macet Tidak Nanti Tumbuh Generasi Generasi Atau Orang Orang Yang Siap Menginfakan Hartanya Di Jalan Allah Maka Kalau Mau Ngaji Nanti Di Dume Baru Datang Nanti Kone Infak Orang Tengah Kebakhil Untuk Dirimu Sendiri Ini Saya Bukan Memerintahkan Bapak Itu Tidak Allah Yang Mengajak Kita Ngajak Tidak Mau Ya Boleh Memang Diantara Kamu Ada Yang Bakhil Kata Allah Tapi Saya Yakin Semuanya Tidak Mau Yang Bakhil Bakhil Yang Tidak Mau Orang Orang Yang Nuduh Nuduh Biasanya Orang Bakhil Malah Orang Yang Terperdaya Oleh Agamanya Biyayanya Piro Ya Gek Mung Butue Ngruha Ngomong Itu Kan Kena Sihir Ada Yang Matakan Kena Apa Itu Gendang Ya Kena Guna Guna Ada Lagi Yang Mengatakan Bahwa Terperdaya Oleh Agamanya Ya Jadi Ngeluarkan Uang Untuk Biaya Ngaji Itu Jaraknya Jauh Itu Orang Yang Terperdaya Oleh Agamanya Nah Malah Malah Bukannya Aku Cedak Aku Kontok Kau Malah Padahal Pakai Biaya Enggak Pakai Biaya Saya pun Enggak Mau Datang Itu Orang Yang Jauh Jauh Datang Biayanya Berapa Itu Orang Mendemagomo Jadi Itu Kata-kata Semacam Itu Diucapkan Oleh Orang-orang Di dalam Al-Quran Dikatakan Orang-orang Munafik Coba Dibaca Ayat Maka Jangan Mudah Mendengar Kata-kata Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Itu Akan Menyesatkan Manusia Dari Jalan Yang Lurus Tadi Dari Jalan Yang Lurus Dengan Tuduan Bermacam-macam Padahal Tujuannya Itu Hanya Ngawur Saja Tanpa Ada Kebenarannya Sama Sekali Surat Al-Anfa Surat Ke-8 Ayat 49 Ayat 49 Ayat Ya Kulul Munafiquna Walladzina Fikulubihim Maradun Warraha Ula Itinuhum Waman Yatawakkal Alallahi Fa Inna Allaha Aziz Hakim Ingatlah Ketika Orang-orang Munafiq Dan Orang-orang Yang Ada Penyakit Di Dalam Hatinya Berkata Mereka Itu Orang Mumin Ditipu Agamanya Allah Berfirman Barang Siapa Bertawakal Kepada Allah Ketawilah Bahwa Allah Maha Berkasa Lagi Maha Bijaksana Ya kan Orang-orang Yang Ada Penyakit Dalam Hati Dan Orang-orang Munafiq Mengatakan Orang Islam Itu Ya ditipu Oleh Agamanya Ngaji Tenanan Ngamalkan Agama Tenanan Itu Orang Yang Dikatakan Tertipu Terperdaya Oleh Agamanya Ngamalkan Ngomong Ngomong Apa Sakarmu Ya Itu kan Sudah Yang lain Gimana Gimana Sudah Sudah ada Kajian Atau Binaan Atau Disana Belum Adu Dan nanti Ibu Sebagai Bibitnya Ibu Sama Putra-puterannya Sama Bapak Tadi Mudah-mudahan Kalau Untuk Bapak Dengan Ibu Itu Kamis Malam Jumat Ya Berapa Orang Biasanya Kurang Lebih Baru 20 Orang Banyak Itu Artinya Kalau Sudah Bisa SD Koma Kepingin Disana Ada Perwakilan MTA Bisa Kirim Surat Minta Apa Itu Binaan Dari MTA Pusat Disini Nanti Kami Dipedalaman Ustadz Bisa Ditempuh Jalan Alhamdulillah Bisa Datang Kesana Tidak Usah Memberi Biaya Gurunya Akan Datang Sendiri Pulang Sendiri Tidak Ustadz Nediakan Amplop Untuk Gurunya Enggak Usah Ya Itulah Karena Sudah Dibiayai Mbak Setan Tadi Kan Orang Yang Tinggi Mesti Bingung Itu Guru MTA Dimana Mana Kok Tidak Mau Dikasih Amplop Uang Jalan Ini Untuk Duit Kau Nginerah Kau Mbak Setan Jadi Dia Mengira Setan Sugih Banget Dan Disini Diajarkan Walat Tat Tabeo Hut Wat Shaiton Jangan Mengikuti Langkah Langkah Setan Itu Orang Kesurupan Setan Kita Memahami Orang Kesurupan Setan Bukan Orang Deleming Deleming Orang Kesurupan Setan Orang Yang Menghalangi Perbuatan Baik Mengajak Yang Jelek Ya Muruna Bil Mungkari Wayan Hauna Anil Makruf Kalau Orang Selalu Mengajak Jelek Mencegah Yang Baik Itu Orang Kesurupan Setan Karena Setan Itu In Nama Ya Murukum Bisu Iwal Fahsya Setan Itu Selalu Mengajak Kamu Kepada Perbuatan Jelek Dan Perbuatan Keci Jangan Diikuti 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 Diikuti